Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Siapapun di antara baraya yang belum pernah nonton film Chansow Man atau belum pernah tahu atau belum pernah nge-lirik dan lain sebagainya jangan khawatir karena video ini tidak akan terkait dengan Chansow Man sepenuhnya kita akan hanya menggunakan itu sebagai latar dari narasi kita yaitu kritik atau pelengkap kita pada narasi yang belum pernah disampaikan atau belum sempat disampaikan oleh Darwin dalam The Origin of Species-nya yaitu bahwa spesies makhluk hidup itu bukan hanya didorong untuk bisa bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya tetapi juga dia dirancang untuk membuat populasi dalam setiap habitatnya itu seimbang sesuai dengan proporsinya bagaimana ceritanya bisa seperti itu dan apakah ini merupakan sebuah kesalahan atau kelemahan dari teori evolusi kita akan simak di video ini jadi ayo kita gergaji mesin dua diantara banyak hal yang paling mengesalkan dalam film Chansow Man itu adalah bahwa yang pertama grafis film kartun ini benar-benar brutal benar-benar mengerikan penuh dengan gore dan dilakukan secara intensif khususnya dalam segmen-segmen pertarungan itu kan ngeri banget jadi ada otak yang tumpah ada mata yang keluar ada badan terbelah ada kepala terpenggal darah muncrat dimana-mana pembalut satu dua juga gak akan cukup untuk nampung darahnya udah benar-benar sadis lah dalam film kartun yang seperti ini nah itu kan benar-benar mengesalkan sebenarnya tapi di sisi lain kita juga sebenarnya tidak bisa berharap untuk membuat film kartun ini lebih soft gitu kan apa yang bisa kita harapkan dari seorang tokoh kartun yang dijidatnya muncul gergaji mesin masa bertarungnya gak ada darah-darah kayaknya sih gak mungkin tapi itu yang pertama kemudian yang keduanya itu adalah yang mengesalkan adalah bahwa orang yang menulis film kartun ini sepertinya tidak empati kepada para penontonnya gitu jadi si penonton itu kan disuguhi dengan karakter-karakter yang kemudian menjadi sangat kuat menjadi benar-benar memiliki karakter yang khas benar-benar bagus kita sudah memiliki kemistri dengan karakter-karakter kartun itu eh di tengah jalan dibuat mati gitu bahkan dibuat matinya juga rada tragis gitu ini kenapa bisa seperti ini jadi ini tragedinya double gitu udah secara grafisnya buruk secara emosional juga ini benar-benar membuat kita sakit gitu tetapi kenapa muncul film kartun yang seperti ini atau lebih tepatnya kenapa film kartun akhir-akhir ini yang hype justru adalah yang tragis yang brutal yang ngeri kan sebelumnya sebelum Chan Sao Men juga yang sama-sama hype itu kurang lebih adalah yang film Titan-Titanan itu nah film Titan-Titanan juga kan itu ngeri banget kan ada orang, ada Titan makan orang dan makan proses makannya itu benar-benar ditampilkan secara visual gitu dan lain sebagainya itu kan sebenarnya seperti ini maka pertanyaannya adalah yang pertama apakah manusia semakin kesini semakin brutal semakin sadis, semakin suka pada hal-hal yang seperti itu karena pada faktanya film Chan Sao Men itu walaupun kita yakini itu sangat brutal gore banget tapi kita suka gitu ada misalkan ada sebuah alur cerita dimana bosnya yang cantik tiba-tiba jadi teman deket tiba-tiba eh jadi penjahat pas udah jadi penjahat endingnya itu adalah berantem terus pas kalah dimakan jadi rendang gitu itu kan sebenarnya alur yang menjijikan yang menakutkan gitu bahwa musuh kita yang dulunya sebenarnya adalah teman atau orang dekat dengan kita eh dimakan gitu itu kan sebenarnya ngeri tapi kenapa kita suka sama yang seperti itu maka pertanyaannya itu adalah apakah orang-orang zaman sekarang menjadi semakin kejam gitu menjadi semakin brutal menjadi sadis sehingga suka dengan alur-alur cerita atau tayangan-tayangan yang sadis gitu silahkan baraya tulis di kolom komentar apakah memang seperti itu itu pertanyaan yang pertama kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah kalau memang masyarakat zaman sekarang itu menjadi lebih sadis bukankah itu justru malah melawan teori evolusi gitu jadi maksudnya kan dalam teori evolusi itu manusia dan segenap makhluk hidup seluruhnya itu digerakkan memang secara asa-acak prosesnya tapi bergerak ke arah dimana dia menjadi semakin sedikit mendapatkan ancaman gitu dia itu menjadi semakin bukan semakin perfect bukan semakin sempurna tapi dia diberi kesempatan lebih besar untuk bisa mempertahankan spesies dan mempertahankan dirinya nah adegan-adegan film gore yang kemudian disukai itu bukankah itu melawan itu semua bukankah kalau misalkan kita sadis pada akhirnya kita akan mengurangi populasi kita nah kita mulai dari berusaha menjawab pertanyaan yang pertama itu apakah manusia semakin kesini semakin sadis sebenarnya tidak bahkan hal yang sebaliknya kalau misalkan Baraya nonton film siapa itu yang Silvertus Tolon melawan Simon itu disitu kan digambarkan bahwa manusia semakin kesini itu semakin tidak sadis semakin takut lihat darah semakin takut menghadapi dengan kekerasan dan sebagainya kan begitu dan kita memang melihat itu dengan mata kepala sendiri sekarang itu gitu orang-orang Mesopotamia kuno orang Cina kuno orang Yunani kuno itu di masa lampau mereka mengembangkan sebuah teknik penyiksaan terhadap manusia yang benar-benar brutal di luar nalar di luar nalar manusia zaman sekarang gitu baik yang legal untuk hukuman mati misalkan maupun yang ilegal yang dilakukan oleh perampok atau orang-orang jahat dan sebagainya bahkan gak usah jauh-jauh ke sana waktu saya kecil saya masih disuguhi oleh buku siksa neraka gitu ya gak ada orang di gergaji dan sebagainya gitu sekarang kan sudah tidak yang menunjukkan bahwa kejadian di masa lalu sebenarnya lebih sadis bagaimanapun daripada yang terjadi di zaman sekarang-sekarang gitu atau misalkan Alexander Agung yang melakukan kekerasan yang jauh lebih brutal daripada Hitler tidak dianggap sebagai penjahat yang sangat gimana gitu jadi orang-orang di zaman dulu menganggap bahwa kesadisan itu adalah bagian yang mungkin bisa ditolelir kalau sekarang kan terhadap Adolf Hitler kita susah sekali untuk memberikan penghargaan lebih gitu padahal kalau dibandingin ya gak sekejam Alexander Agung gitu misalkan seperti itulah ya nah jadi jawabannya sebenarnya adalah bahwa orang-orang zaman sekarang itu tidak lebih sadis daripada orang zaman dulu tetapi kenapa film-film kartun justru malah yang hype itu yang sadis-sadis mungkin ada kemungkinan bahwa sebenarnya kita memang punya dorongan alamiah untuk melakukan hal yang kejam hal yang brutal yang di masa lalu bisa terjadi tetapi di zaman sekarang karena moral kita etika kita sekarang itu dikungkung oleh humanisme dan antropomorfisme atau antroposentrisme maaf maka mungkin kita memang menjadi lebih suka tapi hanya dalam fantasi saja karena kita tidak mungkin melakukan itu di dunia nyata mungkin seperti itu ya tapi kemudian muncul jawaban dari pertanyaan kedua yang juga menggegerkan kalau manusia itu memang benar-benar suka sama tayangan-tayangan yang horor yang seperti itu bukankah itu akan bertentangan dengan naluri kita untuk mempertahankan diri? nah pertanyaan ini secara sains itu dijawab dengan sesuatu yang sangat mengerikan mengerikan pada kesimpulannya yaitu apa? bahwa secara alamiah manusia memang cenderung untuk melakukan hal-hal yang brutal misalkan ada penelitian dari Pak Erin Butcher yang dulu itu bilang bahwa sekitar 26% manusia itu didorong untuk melakukan kekerasan kalau mereka sedih jadi semakin manusia itu sedih semakin hidup dalam penderitaan semakin bisa mereka melakukan tindakan-tindakan yang keji yang jahat yang brutal yang sadis begitu nah jadi itu adalah dorongan naluriah manusia dan itu adalah fenomena alamiah manusia jadi ya makanya saya bilang ini sadis saya bilang ini adalah kesimpulan yang mengerikan sebab apa? sebab ini bisa dijadikan pembenaran oleh para penjahat gitu jadi sekali lagi kesimpulan dari penelitian ini adalah manusia itu memang cenderung untuk memiliki semangat kekerasan, kebrutalan atau fantasi-fantasi yang benar-benar mengerikan kalau mereka hidup dalam penderitaan gitu jadi apakah kalau orang jahat boleh ditolelir kalau misalkan melakukan kejahatan gara-gara secara alamiah memang mereka hanya mengikuti nalurinya saja nah itu kan sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang mengerikan gitu itu yang saya bilang tadi mengerikan tapi memang misalkan dalam film Joker yang sangat fenomenal pada waktu itu juga kan dikatakan seperti itu jadi orang jahat adalah orang baik yang tersakiti dan sebagainya walaupun itu banyak ditentang tetapi secara scientist itu diterima cuman masalahnya kalau memang secara alamiah manusia terdorong untuk melakukan kekerasan dan kekejaman dan kebrutalan terhadap manusia yang lain misalkan bukankah itu bertentangan dengan teori evolusi? kan begini baraya dalam teori evolusi itu makhluk hidup itu digerakkan oleh dua hal yang pertama itu adalah seleksi alam dan yang kedua itu adalah warisan genetik seleksi alam itu membuat orang-orang atau makhluk hidup yang ada di dunia ini terseleksi yang bertahan hidup hanya yang baik-baik yang tidak bertahan hidup mati di tengah jalan karena itu setiap makhluk hidup itu akan berkembang biak lebih banyak ini lebih kemampuan berkembang biak makhluk hidup itu lebih banyak daripada yang seharusnya karena disitu ada seleksi alam dimana anak-anaknya bakal banyak yang mati sebelum waktunya sebelum waktunya begitu kurang lebihnya dan mekanisme yang lain adalah hanyutan genetik atau warisan genetik itu membuat setiap spesies itu memiliki pewaris yang berusaha untuk mempertahankan diri sampai kemungkinan si spesies itu berubah bentuknya atau wujudnya atau yang semacam itu nah dengan alasan-alasan yang seperti ini seharusnya setiap spesies itu khususnya spesies manusia itu tidak pernah memiliki dorongan untuk melakukan hal-hal yang brutal khususnya kepada manusia yang lain kenapa? karena kalau seperti itu maka itu akan menghancurkan spesies manusia sendiri kan begini baraya kalau misalkan harimau bertarung dengan harimau yang lain maka itu wajar karena memperebutkan sumber daya atau misalkan memperebutkan betina atau memperebutkan wilayah atau yang semacam itu sehingga si spesies yang ada disitu itu sebenarnya bertahan dengan langgeng si cowoknya tetap sedikit, si betinanya tetap banyak dan karena itu spesies yang dilahirkan menjadi lebih banyak dan ketika spesies yang dilahirkan lebih banyak kemudian nanti terjadi pertarungan yang lemah akan mati yang kuat akan bertahan itu kan seleksi alam dan pewarisan genetik itu secara mekanis terjadi disitu nah tapi kalau misalkan terjadi pada manusia ini kan manusia itu aneh gitu jadi mereka melakukan pembunuhan terhadap manusia yang lain dan itu latar motifnya itu jauh lebih banyak dan kebrutalan itu kan berbeda dengan pembunuhan gitu pembunuhan karena butuh itu beda banget sama orang-orang yang berpikir atau berfantasi tentang sesuatu yang sadis sesuatu yang buruk yang membuat orang menderita yang ususnya diburai-burai yang kayak gitu itu kan sebenarnya beda dengan pembunuhan apakah setiap manusia itu didorong untuk melakukan hal-hal yang brutal? jadi begini Baraya ini adalah sebuah penjelasan yang tidak terjelaskan dalam artian di satu sisi para ilmuwan sudah sepakat memberikan penjelasan bahwa manusia memang memiliki naluri untuk berbuat barbar brutal, sadis, gor, kejam begitu tetapi di sisi lain para ilmuwan tidak mengetahui bagaimana manusia bisa memiliki yang seperti itu karena ini bertentangan dengan teori evolusi atau ini bertentangan dengan teori yang digagas oleh Darwin kalau memang mungkin orang-orang zaman sekarang pengikut-pengikut teori evolusi zaman sekarang itu mungkin sudah memiliki perkakas yang lebih banyak untuk bisa menganalisis ini tetapi Darwin tidak ada beberapa analisis yang di atau beberapa hipotesis yang ditawarkan diantaranya adalah manusia memiliki dorongan untuk melakukan kekejaman itu karena manusia itu kalau kepepet dia harus melakukan tindakan yang kejam misalkan kalau kepepet dia harus bertahan hidup akhirnya dia membunuh dengan kejam dan sebagainya ada hipotesis seperti itu ada hipotesis seperti itu tetapi lagi-lagi harus saya tekankan bahwa kekejaman dan kebrutalan itu sama sekali berbeda dengan pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang bermotif kebutuhan itu beda banget kan kita ngebunuh maling atau maling melakukan pencurian itu berbeda dengan maling yang kemudian memutilasi korbannya hidup-hidup itu beda cerita itu latar belakang psikologisnya berbeda dan para ilmuwan sampai sekarang juga gak tahu kenapa itu bisa terjadi pada manusia nah maka disini saya menawarkan sebuah jawaban yang memang belum lengkap disampaikan oleh Darwin yaitu bahwa yang tadi itu bahwa manusia itu atau segenap mahluk hidup itu bukan hanya didorong untuk bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya tapi juga didorong untuk sampai pada jumlah populasi tertentu dalam sebuah habitat gitu jadi dia itu harus ada di dalam batas keseimbangan dia tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih gitu jadi manusia itu dan seluruh mahluk hidup itu bukan hanya didorong untuk berkembang biak sebanyak-banyaknya tapi berkembang biak sampai batas tertentu dan kalau sudah ada di ambang batas itu maka ada naluri untuk mengurangi sendiri populasinya gitu landasan yang sederhananya beginilah mahluk hidup itu semakin susah mati dia akan semakin susah untuk berkembang biak gajah itu susah sekali mati karena badannya besar pertahanan tubuhnya kuat tetapi karena itu maka proses kelahirannya pun susah atau perkembang biakannya susah gitu sebaliknya semut semut itu gampang mati tetapi itu kemudian diimbangi oleh dengan jumlah telur yang bisa dihasilkan betina pada setiap harinya gitu setiap hari bisa sampai 16 ribu telur kan kalau misalkan semut atau rayap kenapa? untuk bisa mengimbangi jumlah kematiannya begitu nah kalau dalam diri manusia juga ada kan yang namanya dilema melahirkan gitu dilema melahirkan itu adalah bahwa manusia itu sebenarnya berpotensi besar dengan otaknya itu untuk bertahan hidup lebih banyak tetapi karena itu kemudian manusia itu diberikan banyak sekali penghalang-penghalang untuk bisa dominan di dunia misalkan pas melahirkan susah tidak ada mamalia lain yang ketika proses melahirkannya itu melakukan pengorbanan sebesar manusia dan berisiko seperti manusia itu gak ada mamalia yang seperti ini jadi ini manusia itu benar-benar dihalang-halangi untuk berjumlah banyak atau manusia itu sebenarnya tidak memiliki alat pertahanan tubuh yang memadai kalau berhadapan dengan musuh yang sama besarnya tapi dari spesies yang lain gitu ya kan? seperti itu jadi kalau misalkan manusia bertarung dengan macan tutul ya kitanya mati gitu kan seperti itu karena kita tidak memiliki alat pertahanan tubuh nah jadi dengan alasan-alasan itu sebenarnya manusia itu bukan hanya didorong untuk bertahan hidup dan mempertahankan spesiesnya tapi didorong untuk sampai batasan tertentu manusia itu tidak boleh berkembang biak lagi lebih banyak karena itu akan mengganggu habitat gitu jadi ada dorongan dari alam semesta yang mendorong manusia ke arah seperti ini kenapa seperti itu? karena sudah pernah dijelaskan di episode yang lampau bahwa sebenarnya alam semesta ini hidup atau kecenderungan sains zaman sekarang itu lebih mengarah bahwa alam semesta ini memiliki kehendak atau memiliki kehidupan gitu kita bisa menyebut itu sebagai Tuhan atau perwakilan Tuhan atau apapun yang berkaitan dengan Tuhan kalau orang-orang beragama biasanya hubungkan dengan Tuhan tapi sains menganggap bahwa bagaimanapun arahnya itu bahwa bumi itu dan semesta ini hidup dan memiliki kehendak dan itu memberikan intervensi terhadap kehidupan manusia gitu jadi ketika manusia memiliki dorongan untuk bisa bertahan hidup lebih baik maka kemampuan itu akan diimbangi oleh banyak sekali tantangan begitulah kurang lebihnya nah maka sebenarnya yang sekarang terjadi itu adalah mungkin saja manusia dalam fantasi itu dibuat lebih sadis lebih kejam karena populasi manusia itu semakin lama semakin besar semakin membengkak gara-gara kita sekarang menemukan vaksin gara-gara sekarang kita teknologi pengobatan lebih modern lebih baik dan sebagainya maka populasi manusia yang katanya idealnya cuma 500 juta di seluruh dunia sekarang membengkak sampai 8 miliar manusia dan karena itu maka semakin banyak manusia-manusia yang digerakkan oleh alam semesta ini untuk mengurangi populasi apakah itu dengan gerakan tidak mau punya anak apakah kehidupan modern kemudian membuat manusia semakin stres dan semakin menjauhi reproduksi apakah manusia sekarang telah menemukan cara untuk memisahkan antara seks dan reproduksi dan sebagainya tapi apapun itu sebenarnya ada dorongan yang sangat kuat dari alam semesta ini untuk membuat manusia itu semakin kesini menjadi semakin berkurang populasinya begitu konon seperti itu nah kalau misalkan pendekatan berfikirnya adalah seperti ini mungkinkah kesukaan manusia pada sesuatu yang sadis yang tragis yang brutal itu juga adalah bagian dari dorongan alam untuk membuat manusia itu berperang satu sama lain pada akhirnya kemudian saling membunuh satu sama lain kemudian melakukan kebrutalan satu sama lain sampai akhirnya manusia kembali pada populasi yang normal untuk sebuah habitat mungkinkah seperti itu dan kalaupun memang ternyata adalah seperti itu apakah mungkin bahwa dorongan-dorongan kebrutalan kekerasan kejahatan yang kita miliki semakin kesini trendnya semakin menguat dengan munculnya film Chansow Man dan sebagainya agar populasi manusia di masa depan memang cuma sedikit dan apakah itu berarti di masa depan kita akan menghadapi perang akhir zaman atau misalkan perang nuklir atau apa yang pada akhirnya membuat populasi manusia menjadi sedikit lagi atau sesuai dengan habitat yang ada di bumi kita tidak tahu tetapi kalau misalkan pendekatan ini benar maka kita sedang diambang kiamat kita sekarang ada diambang perang besar di masa depan yang hanya membuat manusia hanya bertahan ratusan juta atau bahkan jutaan saja kita tidak tahu ke depannya bagaimana tapi silakan tulis di kolom komentar saya kabur saja terima kasih saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih